Intro Balik lagi di Zokin, bareng gue Chris Panji Di episode kali ini kita balik lagi akan mereview motor followers Kali ini kayak gimana aja nih bentuk-bentukan motor custom dari kawan-kawan kita di Instagram ya terutama Dan buat teman-teman yang mau kirimin foto-foto motornya juga boleh Langsung aja kirim ke email gue di at Chris Eh, at lagi Kenapa sih gue selalu? Di christianapanji at gmail.com Oke, disini ya langsung kirimin aja ke sini Nanti kita akan review Dan sekali lagi gue ingatkan buat teman-teman yang mau kirimin foto Usahakan fotonya ada hadap depan, samping, kanan atau kiri Bebas, kalau bisa dua-duanya boleh Dan tampak dari belakang Ya, biar sedap aja gitu kita ngeliatnya Oke, langsung aja kita review motor followers yang pertama Ini dari kakek-kakek dari Jepang Kakek Sugiyono ya Halo Bang Chris, mau kenalin sama si kakek Oh, namanya kakek Honda VT 7,5 tahun 1989 Siapa tau mau di review? Ini udah langsung kita review Si motor tua ini sebenernya konsepnya Resto mode Resto mode Karena restorasi sekaligus modifikasi jalur pabrikan lux Oke, semua udah dipretelin sampai ke mesinnya untuk diremajakan Mau tua gini tapi dia gak pernah menelantarkan gue di pinggir jalan sekalipun Wih, sehat berarti motornya nih Sekian dari gue perkenalannya Siap, salam nyerinatan Salam mas Langsung aja kita review Ini ada beberapa foto yang camik ya Ini pertama ada foto speedometernya Ini menunjukkan bahwa motor ini sangat fungsional ya Dari semua part-partnya berfungsi dengan baik Oke, ini V-Twin ya Honda VT 7,5 Gue pengen punya motor look-look kayak gini gitu Buat dibawa jauh-jauh kayaknya enak gitu ya Ini tampak dari samping kanan agak nyerong ya Mada di deal sih Rapih, rapih Sedep dan ciamik Ini dari samping kanan Bentukan aslinya kayak gimana Kayak gini ya orianya ya Ntar kita lihat ya di google ya Oke, ini ketika ditunggangi ya Namanya kakek, lucu banget Harusnya tambahin tuh Sugiyono Kakek Sugiyono Gue belum tau sih bentuknya kayak apa originalnya Tapi dari sini aja look-nya udah oke banget Dan sangat menarik Dijual berapa mas Si punya duit tuh gue mau nanya-nanya aja Oke itulah barusan si kakek ya Dari Apa? Dari Nathan Oke Next ada Tilei Halo Bli, selamat pagi, siang, sore, dan malam Panggil aja saya Tilei Saya berasal dari Bali Halo, ken ken kabar eh Tolong review motor saya di channel Youtube Bli Oke mesinnya itu Scorpio 225cc Twin port ala-ala Tutup clap custom Cover mesin polis Cat mesin sunblast Ban depan Swallow Sprinter 300 ring 21 Ban belakang Swallow 4.5 ring 18 Shock breaker depan Scorpio Sekian dan matur semua Bli Yeeh, muali Ini ada dari samping kanan Perwujudannya seperti ini nih Kita bisa lihat Ini memang sih Kalau yang konsep-konsep patina Rusty itu kayak Ngeliatnya kayak udah nakal aja gitu Kayak bad boy Cuy, gokil Dan dari belakang Yang mencolok itu hand gripnya sih ya Warnanya merah merona ya Tampak dari belakang Kenal potnya menjungkai Ke atas Memang ciri-ciri Chopper-chopper bad Bad chopper Asik Chopper Natskull Ini dari tampak depan ya Dengan teleskopik Tapi tetap dibikin long gitu ya Semi long lah jatohnya Gak terlalu long-long banget Ini gue suka banget nih Kalau yang liat mesin Scorpio Mesinnya dibikin kayak Dua gitu ininya ya Bagian depan sama belakangnya kayak gini Gox ini, gox Ini menunjukkan karakter chopper yang bad Bad chopper Bad boy Bad chopper Gak kayak motor gue Motor gue tuh bad girl Oke itulah barusan dari Tile ya Tadi siapa sih nama Nah, nama choppernya si Rusty Rusty Berikutnya dari Hendro Amarta Halo Bang Chris Ijin share motor chopper gue Basic GL Pro Neotech Neotech Nama motor gue ini tepuh Bukan sepuh ya Bang Puh, tepuh Ajarin dong Puh, tepuh Oke, ini dari tepuh ya Terima kasih Bang Sehat dan sukses selalu Bang Chris Mantap Mana nih fotonya Mana Bang Buset ya, gak ada ini Ini emang ngirim surat cinta doang nih sama gue Gambar fotonya gak ada Bang Oh Dia kirim dua kali email Ini yang gak ada fotonya Yang ini nih Oke kita buka ya Emailnya ada dua Yang gak tuh gak ada fotonya Yang gak tuh ada fotonya Kita buka Kayak ketinggalan gambarnya tadi Langsung dari foto pertama ya Tampak belakang Ini kenal potnya Pakai kenal pot sirip gitu ya Model sirip hue gitu ya Ini suaranya pasti kebayang nih gue Kebayang nih suaranya Kalau pakai kenal pot sirip kayak gini Oke ini tampak depan dari low angle Dengan konsep stang tibar pastinya Ini dari samping agak kanan dikit ya Gue salvok sama pemandangannya Enak banget kayaknya ngopi disini gitu ya Oh udah fotonya segitu aja Oke Mantap Ini juga chopper kelihatannya bad chopper Asik Chopper night skull Oke itu barusan dari Hendro Amarta Next ada Iputu gede windu Iputu gede windu Siapa ini Tiang putu dari Bali Ini monster Motor custom saya Oke ini orang Bali Kita bacain pakai bahasa Bali Tiang putu dari Bali Ini motor custom dia Tiangnya Basicnya Tiger 200 Hah Oh maksudnya Tiger Gue ke distract sama Tiger 2000 sih Ini Tiger 200 Udah Oh iya Maksudnya Basicnya Tiger Yang tadinya 200 cc Udah up ke 2,5 cc Banyak juga upnya Baru ganti konsep ke British style Koreksi sedikit beli Suk semeng Siap Nikit yang bukanya BTW motor Nama motornya Geekster Oh ini ada lanjutannya nih Namanya Geekster Terinspirasi dari Tiger yang saya balik Jadi Geekster Oke Kreatif sekali itu Fotonya cuman Siki Eh Wantah Siki Niki fotonya Nggak ada foto lain lagi nih Beli Oke Ini dia British Dengan konsep Chatnya nih Kayak chat-chat patina Rusty-rusty gitu ya Ini juga Jadi British The Bad British Kayaknya Episode kali ini Banyak sekali ya Motor-motor custom Yang nakal Bad Bad Boy Bad British Bad Chopper Oke itulah Barusan dari Geekster Next Beli-butuh Kalau mau kirim foto lagi Atau teman-teman yang lain Ya Usahakan fotonya Lebih dari satu Biar lebih sedap Melihatnya dari berbagai sudut Siapa tau motor kalian ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sana Atau bisa jadi bahan referensi mereka untuk membangun motor customnya Oke Oke next Ada Hendro Amarta Lah ini udah tadi Lah Bang Hendro banyak amat ngirim Oke next Dari Hendro Am- Lah Hendro Amarta lagi nih Ini banyak foto Ini ada 4 biji email Dari Imam Mutakin Motor basic Thunder 125 Bansualo klasik Lampu depan Harley Kenapot JSR Karbu PE Drumwall King Salah satu asfal jump style Lampangan Barangkali bisa sharing-sharing instagram aku King Kang Ta Oke Kita langsung lihat Dari foto pertamanya Ini dari samping kanan Dark-dark gitu ya Warnanya dark Gelap Kelihatan lebih Serem gak kah Nah ini foto berikutnya Cuman beda background aja ini ya Tetep sama dari samping kanan juga Oke Ya ini dari samping kiri Itu sendal siapa bang Sendalnya dicariin Tuh Thunder 125 tuh dibikin kayak apa aja Apa aja juga oke bro Band depannya pake Harley GSR Ini ada video nih cuy Oke segitu aja Oke itu barusan dari Imam Mutakin Dengan job style Thunder 125 nya Keren Bisa jadi referensi buat temen-temen Yang baru ngebangun motor custom pertamanya Kalau mau ngambil genre aliran sungai Genre job style boleh ditiru Ini berikutnya dari Revy Verdi Adno Halo mas Panji Bagaimana kabarnya mas Semoga sehat selalu Sehat terus mas Sehat-sehat ya Perkenalkan saya Revy Verdi Adno Dari Tanggerang Saya kirim foto motor saya untuk direview Minta penilaian dan sesaranya mas Panji Spesifikasi motornya Yamaha New Scorpio Z 2013 Customnya Scrambler BTW kalau mau direview secara langsung Boleh banget dengan senang hati mas Panji Siap Nanti kita bisa bicarakan Scrambler ya ini ya Ini dari samping kanan Oke Warnanya hitam Gelap Dark Lebih keliatan gagah ya Kalau warna-warna hitam Gue setuju sih Cafe Racer Scrambler Brad Cafe Kalau dibikin warnanya hitam semua Tuh Jadi keliatan gagah gitu ya Terus kalau chopper Dibikin rusty gitu Jadi Sama-sama bad Bad boy Ini episode kali ini nih Motornya bad-bad semua nih Nakal semua nih Dari warna-warnanya udah mencirikan bahwa Oke ini dia dari Scrambler Dari Scrambler-nya dari Siapa? Revy Verdiatno Nama motornya siapa nih ya Sepertinya motornya belum dikasih nama Bagaimana kalau saya kasih nama aja Namanya Ini kan yang punya Revy Gimana kalau nama motornya Rifai Oke itu barusan dari Scrambler-nya Mas Revy Verdiatno Oke udah segitu dulu kali ya Oke Oke sekian dulu Untuk episode kali ini Semoga Beberapa motor-motor tadi Yang udah kita review Dari teman-teman kita di Instagram Bisa menjadi referensi Atau inspirasi Buat teman-teman yang baru Mau ngebangun motor customnya Boleh Ini kayaknya episode kali ini Banyak motor-motor yang Looknya itu gahar-gahar ya Dari Rusty Terus hitam Eh maksudnya Dengan cat yang gelap gitu ya Hitam semua gitu Buat teman-teman yang Foto-foto motornya belum di review Sabar Harap bersabar ya Nanti kita akan lanjutkan Di episode berikutnya Dan buat teman-teman yang Mau ngirimin foto-foto motornya Atau mau di review disini Sama gue Langsung aja kirimin ke email gue Di christianapanji.gmail.com Di sini Oke Dan sekali lagi gue ingatkan Buat teman-teman kirim fotonya Yang agak lengkap gitu ya Minimal 3 angle Angle tampak depan Angle samping kiri atau kanan Bebas Dan tampak dari belakang Kalau bisa sampingnya kanan-kiri Lebih oke Kalau ada foto-foto detailnya Juga boleh Silahkan Oke segitu dulu dari gue Dan sekali lagi Semoga di review motor followers Episode kali ini Bisa jadi referensi Dan inspirasi Buat teman-teman semua Yang baru mulai ngebangun motor customnya Thanks for watching this video Jangan lupa di subscribe Dan bantu share ke teman-teman kalian Caps